enak juga bu, disini sendirian sore ya nanti saya nyaman kamu bu, enak ya sore ya bu, aduh adi belum tidur nih bu, geseran dong boleh gak geseran, kayak dulu di rumah di sofa tuh, di bangku kan adi suka geseran, padahal itu kan buat sendiri tapi adi maunya sama ibu namanya manja ya bu ya viral pria yang menyebut dirinya sedang curhat di makam ibunya di kuburan pria tersebut tiduran sambil curhat di samping makam ibunya mengenang masa lalu dan apa saja yang baru dia alami pria itu tampaknya masih merasakan duka atas kepergian sang ibu tercintanya namun berusaha bangkit melanjutkan hidupnya pemuda tersebut terlihat mencurahkan isi hatinya tak hanya untuk berziarah atau mendoakan mendiang ibunya ia justru menyebut kedatangannya sebagai healing jika kebanyakan orang akan healing ke tempat wisata atau tempat bersantai lainnya namun berbeda dengan pria yang satu ini yang memilih ke makam ibunya pria tersebut mengabadikan momen healingnya ke tiktok dan viral dalam video yang diunggah akun medjeran terlihat seorang pria tengah bersandar di makam sang ibu healing di tempat ibu tulis dalam keterangan tiktok itu pria yang diketahui bernama adi tayadih itu berziarah ke makam ibunya sambil curhat mengenang masa lalunya pria tersebut terlihat mengajak ngobrol ibunya meski tanpa jawaban karena sang ibu sudah almarhumah enak juga bu disini sendirian sore ya nanti saya nyaman kamu bu enak ya sore ya bu aduh adi belum tidur nih bu geseran dong boleh gak geseran kayak dulu di rumah di sofa tuh di bangku kan adi suka geseran padahal itu kan buat sendiri tapi adi maunya sama ibu hahaha namanya manja ya bu ya disini bisa gak geseran bu jadi ikut adi ya abisan mau ngapain mau ngapain lagi mending ikut ibu adi udah pulang kerja tadi siang karena adi mau ngurus stand k motor besok adi mau ke jogja bu mau ketemu mba mau ketemu mba ibumu abis operasi mata dia kemarin abis operasi katarak adi besok pengen liat perkembangan matanya gimana semoga sehat sih mba bu ya adi juga kangen sama mba sih semua muanya lah kangen lah aduh bu ya bu bu diman aja hahaha diman aja dari tadi adi ngomong panjang lebar tawa-tawa sendirian kagak ada sawut-sawutnya Allahu akbar bu nih adi kasih tau ya ini kan sebelah hotel nih ngapa disini ngapain disini itu diraja hotel bagus malah disini ibu-ibu eh iya bu bener bu ya semenjak ibu pergi tuh berantakan bu dunia bu hahaha ya gak sepenuhnya berantakan sih kita adaptasi bu namanya anak ya kan adaptasi semua mandiri lah tapi ya berasa lah gak ada sosok ibu tuh ya gitu lah gak rapi aja kurang rapi gitu ya makanya ada sosok pengganti ibu gitu bukan pengganti penerus ibu lah penerus peran ibu gitu itulah pentingnya gitu hebat banget sih jadi seorang ibu ya jadi seorang wanita keren-keren kenapa ya marah yang namanya gak bisa tidur matanya udah sepet nih emang nih ntar juga tidur malem besok udah senyum selau besok kita hadapi hari-hari dengan senyuman temen ya bu ya iyalah kita mau ke Jogja bu kita mau ketemu mbak uti baju adi bagus bu kasih papis Bu punya ian tuh dikasih sama mas ian turunin Adi mau belum bisa beli nanti aja ya Adi kan sering belinya dastar buat ibu ya gimana ibu terang kakak bu udah dihasilin masih gelap emang terang ya pagi-pagi sama temen yang lain terang-terangan insya Allah sering-sering kemarin dah ya ya oke dan nih Adi udah betal jadi tidur nih tanggung-tanggung dulu SMA nya kuburan sering nongkrong kuburan sekarang tiduran lagi tuh disona mah kuburan Cina gede-gede disini mah kecil-kecil gak bisa tiduran bu oke thank you semua ngevlog bu ngevlog ibu pokoknya semoga ibu terus diberikan rahmat sama Allah subhanahu wa ta'ala ibu kuburnya diterangin sama Allah diluasin ibu ditempatin di tempat yang pantas bu iya gak layak bu disamping disisi Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya bu insya Allah ntar kita semua nyusul kita bisa reuni lagi amin ya robab alamin buat ya gak usah lah pesen-pesen ya buat bansi ketapaan udah love you bye assalamualaikum 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 assalamualaikum